Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Pengakuan pelatih Suri, Arsenal dijagokan juara Liga Inggris. Usai bertanding dengan Arsenal, pelatih FC Suri, Bo Hendrickson, mendukung Arsenal untuk menjadi juara Liga Inggris pada musim ini. Pelatih yang menaungi klub Swiss itu merasa takjub melihat permainan Arsenal yang dapat mengalahkan klubnya. Dia terpokau dengan kemampuan squad The Gunners. Arsenal adalah tim yang fantastis, tidak ada keraguan tentang itu. Pada akhirnya kami akan senang melihat mereka memenangkan kompetisi Liga Inggris. Ucap Hendrickson Hendrickson sudah yakin pada pertandingan melawan Arsenal, timnya akan kesulitan untuk meraih kemenangan. Dia juga sudah menganalisis permainan Arsenal supaya bisa menutup dan menahan berbagai peluang dari lawannya. Sayangnya, strategi yang diterapkannya juga masih belum membuahkan hasil. Arsenal tahu cara bangkit setelah kekalahan. Setelah mengalahkan FG Zuri dengan skor tipis, anak ASU Mikkel Arteta telah membuktikan apa yang dibutuhkan Arsenal untuk bangkit. Pekan lalu mereka melihat PSV di Midstay kelima Liga Eropa. Dan pekan ini mereka harus menang untuk lolos jadi juara grup. Hasil ini membuktikan bahwa squad Arsenal sekarang tahu apa yang dipertaruhkan dalam pertandingan. Kekalahan dari PSV pekan lalu membuat Arsenal harus mempertaruhkan status juara grup pekan ini. Squad The Gunners harus langsung bangkit dan mereka melakukannya dengan sangat baik. FG Zuri memberikan perlawanan alot, tapi Arsenal tahu caranya menang. Di atas kertas Arsenal hanya menang satu gol lawan tim yang jauh berbeda di bawah level mereka. Tapi Arteta menegaskan bahwa pertandingan tidak berjalan mudah. Dan FG Zuri termasuk merepotkan di Liga Eropa. Tak diragukan Arteta percaya dengan ketajaman Jesus. Di pertandingan terakhir Gabriel Jesus kembali gagal mencetak gol. Namun dia bermain impresif untuk mengoprak Gabrik pertahanan lawan. Manajer Arsenal Mikkel Arteta mengatakan bahwa puasa gol ini memang mengganggu pemain asal Brazil tersebut. Namun Arteta merasa optimis bahwa Gabriel Jesus dapat segera mengakhiri puasa gol tersebut. Gabriel Jesus selalu bersaing untuk mendapatkan bola dari lawan. Gol akan tiba untuknya. Ucap Mikkel Arteta Jesus pernah berada dalam situasi seperti ini dan sudah memahami apa yang harus dilakukan. Hal yang paling penting adalah kontribusinya secara keseluruhan. Karena itu akan meningkatkan kualitas performa tim. Arsenal akan menjalani laga penting dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Squad asuan Mikkel Arteta itu akan berhadapan dengan Chelsea di Stamford Bridge pada minggu 6 November. Derby London Arteta waspadai kebangkitan Graham Potter Mikkel Arteta bereaksi jelang laga berkelas. Timnya akan meladani ketangguhan Chelsea pada lanjutan Liga Inggris dan The Gunners bertindak sebagai tim tamu. Menjelang laga itu Arteta mewaspadai kebangkitan tuan rumah di era Graham Potter. The Blues tampak akrab dengan hasil positif. Statistik pun menunjukkan hal itu. Tak berlebihan apa yang diutarakan oleh Arteta. Chelsea terengginas dalam sebelas pertandingan terakhir di berbagai ajak. Tepatnya sejak Potter menggantikan tugas Thomas Tugel. Selama periode tersebut, The Blues meraih tujuh kemenangan. Sisanya, kumpulan dan biru imbang di tiga partai. Jorginho dan rekan-rekannya hanya terjungkal di satu laga. Namun Arteta optimis The Gunners mampu meredam serangan-serangan Chelsea. Chelsea pincang jelang lawan Arsenal. Chelsea akan tampil pincang melawan Arsenal setelah lima bintang mereka absen. Dikutip dari Express, setidaknya lima pemain Chelsea akan absen dalam derby London melawan Arsenal akhir pekan ini. Yang terbaru adalah Ben Chilwell yang mengalami cedera paha saat Chelsea melawan Dinamo Zagreb di Liga Champions. Sebelum itu, N'Golo Kante lebih dulu absen panjang karena mengalami cedera hamstring sejak dua bulan lalu. Kekuatan di lini pertahanan Chelsea makin tergerus karena hilangnya Wesley Fovana dan juga Ray James. Nama keeper Kepa Arisa Balaga juga melengkapi daftar bintang Chelsea yang cedera jelang melawan Arsenal. Dengan absennya lima pemain Chelsea ini, semoga saja Arsenal bisa menampilkan permainan apiknya dan mengamankan tempatnya di puncak klasmen dengan meraih tiga poin. Semoga saja. Aduh geng sih, momen pembuktian Arsenal di Laga Akbar. Laga sengit akan terjadi pada derby London antara Arsenal versus Chelsea. Arsenal juga bermodel bagus setelah mendapatkan kemenangan dari FC Zurich. The Gunners sekarang masih berada di puncak klasmen Liga Inggris 2022-2023 dengan raihan 31 poin dari 12 laga. Sementara itu, Chelsea berada di urutan ke-6 dengan perolehan 21 poin dari 12 pertandingan. Michael Arteta juga memiliki squad yang hampir sepenuhnya fit menjelang pertandingan. Derby London kali ini akan memberikan warna tersendiri, terutama Pierre-Emerick Aubameyang yang merupakan mantan pemain Arsenal akan melawan mantan klubnya tersebut. The Blues akan mendapat keuntungan bermain di Stamford Bridge. Tetapi dengan penampilan tidak konsistensi mereka, Arsenal bisa berpeluang untuk menunjukkan tajinya. Derby London kali ini dapat menjadi momen pembuktian Arsenal untuk menjaga puncak klasmen Liga Inggris 2022-2023. Kira-kira bagaimana prediksi kalian tentang laga malam ini? Akankah Arsenal bisa menang? Tulis di kolom komentar ya! Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Face. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax